Keluarga yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Lendungan harian keluarga kita hari ini Sabtu 27 November 2021 Firman Tuhan dari kitab ulangan 6 ayat 20 hingga ayat 25 demikian Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu Apakah peringatan ketetapan dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Maka haruslah engkau menjawab anakmu itu Kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir Tapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar Dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita Tetapi kita dibawanya keluar dari sana Supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya Dengan sumpah kepada nenek moyang kita Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu Dan untuk takut akan Tuhan Allah kita Supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia dihadapan Tuhan Allah kita Tema renungan harian keluarga kita hari ini adalah Peringatan dan ketetapan Tuhan Keluarga yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Peristiwa keluarnya umat Israel dari tanah perubrakan di Mesir adalah peristiwa yang sangat penting bagi umat Israel Bahkan memiliki kedudukan yang penting dalam pokok-pokok pengakuan iman umat Israel Betapa tidak umat Israel diperbudak selama 430 tahun di tanah Mesir Tetapi akhirnya mereka boleh keluar dari tanah perbudakan itu secara dramatis Momentum keluarnya umat Israel dari tanah perbudakan di Mesir Tidak sekedar dipandang sebagai keberhasilan mereka melepaskan diri dari kekuasaan Firaun di bawah kepemimpinan Musa Tetapi diimani sebagai perbuatan Tuhan yang ajaib bagi umat pilihannya tersebut Sesungguhnya Tuhanlah yang membebaskan umat Israel dari tanah perbudakan di Mesir Dengan tangannya yang kuat atau matihan Itulah peringatan atau hal-hal yang perlu disaksikan Testimoni dari generasi ke generasi Supaya umat Israel menyadari bahwa dulunya mereka adalah budak Firaun di Mesir Tetapi Tuhan membebaskan mereka dan menganugerahkan negeri yang telah dijanjikan kepada nenek moyang Israel Karena Tuhan telah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib bagi umat Israel Maka mereka pun dituntut untuk melakukan ketetapan dan perintah Tuhan Yaitu hidup takut akan Tuhan Supaya boleh tetap hidup dan menikmati keadaan yang baik Keluarga yang diberkati Tuhan Sebagaimana Tuhan membebaskan umat Israel dari tanah perbudakan di Mesir Demikian Tuhan telah membebaskan kita semua Dari perbudakan atas dosa melalui dan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat Itulah peringatan atau hal yang perlu kita saksikan Kepada banyak orang dengan cara yang bijaksana Karena Kristus telah membebaskan kita dari dosa Maka kita pun dituntut untuk melaksanakan segala ketetapannya Yaitu hidup dalam Kristus Mengandalkan kuasa kasihnya dan mendatangkan keselamatan Supaya kita boleh tetap hidup, survive Dan menikmati segala keadaan baik dalam situasi keadaan ini Yang diwarnai dengan segala tantangan dan pergumulan Amin Mari berdoa Ya Tuhan, sungguh besar kasih setiamu bagi kami keluarga Engkau lah yang melindungi dan menaungi kami siang dan malam Membebaskan dari ancaman maut Engkau lah sumber keselamatan dan pengharapan kami Kami bertekad untuk terus menyaksikan kebaikanmu Dan selalu hidup dalam takut akan Tuhan Amin Terima kasih telah menonton!